Intro Halo Friends, balik lagi bersama aku Alus Niki di channel Wibuniverse Oke Friends, kali ini kita bakal membahas Kenapa jadi Wibu? Kenapa jadi otaku? Sebenernya salah gak sih? Kok banyak yang bully? Hmm, oke mari kita bahas Banyak kalangan-kalangan para Wibu yang banyak dibully di sekolah maupun di teman-teman mainnya Kenapa? Karena berbeda Karena mereka berbeda dengan yang lainnya Karena yang lainnya adalah anak hapis, anak ini dan semacamnya Dan mereka adalah anak yang gaul Dan kamu malah jadi Wibu Dan kenapa sih, alasannya kenapa sih kalian dibully? Hmm, apa karena kalian berbeda? Mari kita jabarkan, oke? Tapi sebelum itu, aku ingin kalian mensubscribe dan like Dan juga serdan aktifkan juga notif loncengnya, oke? Oke Karena dengan begitu, kalian sudah membuat aku semangat terus Hehehe Yah, tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsung bahas Oh my God! Yang jelas, semua orang memiliki perspektif atau cara pandang masing-masing mengenai kehadiran Wibu atau otaku Sebenarnya menjadi Wibu itu adalah sesuatu aib Yang patut untuk disembunyikan Sedangkan berbeda hal dengan otaku Otaku itu relatif tergantung situasi dan kondisi Tiga penilaian mengenai otaku dan Wibu di kalangan masyarakat Sebenarnya menjadi Wibu itu adalah sesuatu aib yang patut untuk disembunyikan Sedangkan menjadi otaku itu relatif Tergantung situasi dan kondisi Kadang bisa bangga, kadang juga bisa merasa malu karena berbagai hal Yang jelas, setidaknya ada tiga penilaian mengenai para Wibu dan otaku ini Menurut orang lain, menjadi Wibu itu merupakan sebuah kesalahan Perbedaan budaya dan pola pikir masyarakat Jepang dengan Indonesia seringkali menimbulkan bentrokan Berilaku Wibu atau otaku Misalnya hubungan dengan lawan jenis dan norma Mereka seringkali terpengaruh dengan tontonan maupun bahan tontonan yang mereka baca Hal ini dapat membuat mereka menjadi terpengaruh dengannya Contohnya seperti adanya kasus Wibu noleb Wibu yang sosokan menyendiri Antisosial Serta munculnya generasi mesum yang diakibatkan oleh berbagai anime Jika tadi adalah sebuah kesalahan menjadi Wibu Sekarang menjadi Wibu itu adalah sebuah kebanggaan Mereka bisa menjadi merasa bangga seperti yang mereka inginkan Dalam artian mereka merasa bangga karena berbeda dengan orang lainnya Adalah merasa bangga menjadi seorang Wibu Saya bangga menjadi Wibu, aku bangga menjadi Wibu Mereka merasa berbeda di masyarakat sekelilingnya Mereka merasa dirinya superior, langka Tidak seperti teman-teman yang lain yang biasa-biasa aja Misalnya seperti penyuka sinetron, danggut, kipop, dan lain-lain Yang menurut mereka adalah orang-orang yang alay atau krings Krings bro, krings Pergaulan bebas itu krings bro Dan ada juga posisinya Wibu yang gak peduli Wibu yang bodo amat Wibu yang orangnya cuek Wibu yang orangnya cuek tidak begitu peduli dengan orang atau lingkungan sekelilingnya Intinya sih prinsip mereka adalah Urusan aku ya urusan aku Urusan kamu ya urusan kamu Aku mau berbuat apa bukan urusan kamu Kamu gak usah mengurusi hidup orang lain men Hey, anda bacot mulu kan Daripada kamu berkomentar atau mengurusi hidup orang lain Berkomentar hobi orang lain Hey, mending kamu buat hobi sendiri men Menyebukan diri penting Bukan cuma abisannya komentar Urusan hidup orang lain Oke, carilah hal-hal yang bisa menyebukan diri men Nonton drama korea lah Nonton hentai lah Nonton jawab lah Pokoknya yang menyebukan diri oke Daripada anda mengurusi hidup orang lain Itu tidak baik bro Dan itulah friends Mengenai pembahasan menjadi Wibu itu salah atau gak sih Kenapa para Wibu dibully Pada dasarnya menjadi Wibu itu adalah Ya, tergantung sudut pandang atau perspektif orang-orang masing-masing ya Karena semua orang memiliki pendapat atau opinionnya sendiri-sendiri Sehingga kebenaran maupun salahnya menjadi Wibu atau taku ini dibilang relatif Dan oke friends Sebegitu saja pembahasan kita mengenai konten Wibu hari ini Kalian jangan lupa subscribe, play, komen, dan share Aku Alsniki Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati